Halo, jumpa di kamar kos bareng aku Gita dan juga Rizky Oke guys, hari ini episode spesial unboxing dan review dikit Tentang proyektor ViewSonic, ini tipenya tuh PA503XA guys Oke, dan kita beli ini, dapat perintilan ini, ini tuh tas proyektornya guys Ini bisa dilihat, nanti kita review bareng ya Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan lanjutin setelah yang satu ini Oke, langsung aja kita buka ya guys, yuk Ini dia yang didapat ya, bisa dilihat banyak sekali penampilannya Ini ada buku tutorialnya untuk mengoperasikan proyektornya Ini juga ada baterainya guys, ini 2, kita dapet 2, ini buku manualnya Terus ini adalah kabel power guys, kita buka ya Kita disini dapet 2 kabel power, yang satunya untuk Indonesia, yang satunya untuk negara internasional Disini juga ada kabel HDMI untuk menyambungkan dari proyektor ke laptop atau komputer Selanjutnya kita dapet remote untuk mengontrol proyektornya Nah ini adalah beberapa perintilannya, ada 4, yang satunya lagi kita juga mendapatkan tas untuk proyektornya Disini ada tempat untuk menaruh perintilan-perintilan tadi Dan yang tengah ini buat menaruh proyektornya Oke disini aku akan unboxing proyektornya, bentar disini pelindungnya untuk proyektornya sangat tebal sekali ya jadi aman oke bentar lumayan berat sekali ya proyektornya nah ini adalah tampilan dari proyektor ViewSonic nah disini yang pertama ada logo dari ViewSonicnya yang melambangkan tiga burung oke nah di depan ini ada lensanya dan untuk yang sebelah kanan ini untuk ventilasi udara terus yang paling depan nah disini itu ada paling depannya ada kontrol fokus dan yang kedua ada kontrol zoom oke di sebelah kontrol tadi yang sebelah kanan ini ada beberapa logo yang pertama ada Texas Instruments DLP yang kedua ada Supercolor yang terakhir ada HDMI dan yang paling tengah ini yang besar ini tentunya mereknya ViewSonic dan yang dibawahnya ini ada tombol untuk mengontrol proyektornya yang sebelah kiri ini ada tombol power yang paling atas ada menu atau Excite dan ada beberapa menu yang lainnya nah di belakang ini ada beberapa colokan yang pertama ada colokan input audio dan output yang sebelahnya sini juga ada HDMI dibawahnya juga ada soket power yang sebelah kanan ya ada beberapa colokan VGA ada dua colokan ya guys ya ada dua colokan VGA yang satu untuk komputer satu dan selanjutnya ada komputer dua untuk yang sebelahnya ini ada colokan monitor out yang bawahnya juga ada RS 232 oke di sini juga ada dua colokan lagi yang satu untuk mini USB dan colokan video nah di sini itu ada kaki untuk mengatur tingginya proyektor dan di sini ada yang di bagian belakang ada dua kaki juga nah yang dua ini ada dudukan bracket proyektor yang terakhir adalah tutup lampu dari proyektor ya oke guys itu tadi kita sudah unboxing dan review singkat ya soal proyektor view Sonic dengan harga 4.900.000an dapat apa aja dapat kualitas seperti apa kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah jangan lupa like, comment, subscribe sampai jumpa di video gambar kolok selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati